Biar kabur, itu kan. Marwan 36 tahun, warga Kibang Batu Raja ini dilumpukan polisi dari Polres Oku dengan tembakan setelah tersangka pembobol ATM ini mencoba lari saat proses penangkapan. Tersangka diburu setelah dua laporan korban tentang aktivitas tersangka diterima polisi. Tersangka pembobol ATM masih dengan cara lama, dengan berpura-pura membantu korban di ATM yang sebelumnya sudah diganjel tersangka dengan lidi. Bersama tersangka polisi menyita kendaraan, kartu ATM, dan uang. Dari keterangan tersangka, ia tak bekerja sendiri namun bersama beberapa orang lainnya. Ada empat tersangka lain yang masih DPO, sedang kita kejar. Mudah-mudahan sindikat ini bisa terungkap. Ini memang sindikat caranya simpel, tapi cukup merugikan orang banyak. Saat ini tersangka ditahan di Mapoles Oku. Untuk pengembangan penangkapan tersangka lainnya, tersangka terancam hukuman tujuh tahun pencara. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komring Ulu, Sumatera Selatan.